Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi di channel Katampi Fingerstyle di video kali ini Katampi akan buat konten tentang tutorial Fingerstyle lagu Zijas yang judulnya sahabat jadi cinta Oke gimana tutorialnya dimaksa sampai selesai supaya kalian tidak salah paham dan mengerti Insya Allah tutorialnya akan dibuat semudah dan sesimpel mungkin ya ditonton sampai akhir teman-teman baik kita langsung saja ke tutorialnya Oke di bagian pertama kita akan bermain intronya dulu ya seperti ini intronya Oke sampai situ jadi untuk intronya ini kita bermain di kunci C Oke gimana cara bermainnya contohkan dulu secara pelan-pelan yang pertama adalah kita petik benar satu ya tiga kali jadi ini secara pelannya satu dua tiga Nah setelah tiga itu masuk semuanya lihat perhatikan tangan saya belah kanan nah seperti itu jadi bareng semua petik senar 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 lima dan tiga jari eh tiga senar bawah yaitu senar satu dua tiga posisi tangan ini menekan senar satu fret satu dan senar satu senar dua fret satu dua-duanya di depan jadi nah seperti itu oke jadi tiga kali dulu senar satu dilepas ya kemudian siap kunci C dan tekan senar satu fret satu petiknya bareng semua dengan bassnya yang C yaitu ini nah itu untuk lanjutannya ya jadi setelah menekan semua jadi ada disini ada petikan sedikit senar tiga fret senar tiga dan senar satunya dengan posisi kunci tetap kemudian senar satu fret satunya lepas jadi nah senar satunya yang bawah lepas ya setelah itu setelah ada petikan itu setelah ini petik senar tiga senar dua fret satu senar satu fret satunya lepas jadi gak ditekan ya tetap di C dan itu lanjutannya jadi lepas senar satunya ya maksudnya yang dilepas petik semua senar tiga senar dua senar satu lepas senar tiga senar dua senar tiga senar dua tapi kelingking menekan di fret tiga senar dua fret tiga ya kelingking seperti itu seperti itu seperti itu ya jadi setelah di lepas di lepas tadi tekan senar tiga di lepas ya dan senar dua fret satu masih dalam posisi C balik lagi ke senar tiga kemudian ke senar dua fret tiga barang lagi semua kemudian senar empat fret dua senar tiga lepas senar dua fret tiga baik baik jika kita mainkan dari awal secara pelan-pelan jadinya seperti ini kemudian selanjutnya agak diulangi lagi nah perbedaannya disini kita akan mengakhiri intronya untuk cara mainnya kita senar satu dulu kemudian senar dua fret tiga kemudian senar dua fret satu dan bass F F F ini ya F mudah oke kita coba lepas ya posisi dalam kunci C tetap yang dipetik itu senar satu dulu cara dilepas senar dua fret tiga senar dua fret satu masuk ke kunci F itu untuk memulai lagunya oke kita ulangi dari awal intronya senar satu lepas senar dua fret tiga senar dua fret satu masuk ke F oke jadi itulah bagian intronya sekarang kita akan masuk ke bagian apa ya ya pokoknya mulai lagunya ya saya contohkan dulu tadi sedikit selamat menikmati oke jadi untuk bagian memulai lagunya kita mulai dari kunci F kuncinya cuma F C F C kemudian nanti ada D minor dan G untuk chordnya hanya segitu F C F C D minor G oke kita mulai dari F ya yang pertama dipetik itu bassnya ya senar empat fret tiga ke bawah itu ke bawah itu seperti apa ya berurutan saja jadi senar empat fret tiga kemudian senar tiga fret dua langsung senar satu kemudian senar dua fret tiga dua kali kemudian senar dua fret satu kemudian masuk ke C sambil senar dua fret tiganya ditekan kemudian senar dua fret tiga ini ya kemudian senar dua fret tiga posisi tetap tipe oke memang mungkin bentuk pemula agak sedikit rumit jadi gak apa-apa kita langsung mengikuti saja sebetulnya simple ya di F untuk chordnya di F dan di C ini F F ini ya F pemula ya dilepas biasa gak deken ini belum jadi kita mulai dari senar empat senar dua senar satu lepas senar dua fret tiga dua kali kemudian senar dua fret satu ke C oke pelan-pelan itu ya kita ulangi lagi Balik lagi ke senar 1 fret 2 Eh, senar 2 fret 1 Senar 2 fret 3 lagi Masuk ke C Sambil metik aja ini Seperti itu ya Balik lagi ke F Oke, kita ulangi Eh, sorry, sorry Untuk efek yang itunya Senar 2 fret 1 Di apa namanya Hammer on Senar 1 Kemudian balik lagi Ke senar 2 fret 3 Kemudian ke senar 2 fret 1 Balik lagi ke F Kemudian masuk ke D minor ya Dimulai dari senar 3 2 kali Kemudian senar 1 dilepas ya Seperti itu Oke, secara pelan-pelannya Senar 3 ya Senar 1 Masuk D minor Jadi senar 2 fret 3 2 kali Masuk D minor Senar 2 fret 3 2 kali Kemudian senar 2 fret 1 2 kali Kemudian senar 3 fret 2 Senar 1 Senar 2 fret 1 Lepas Senar 1 lepas Masuk G Ini senar 2 fret 3 Masuk G Senar 2 fret 3 Tekan 2 kali Oke, jadi Kita mulai lagi dari awal Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masuk ke selanjutnya Hampir sama Hanya saja ada sesuatu yang berbeda sedikit Nah, hanyanya berbeda Disitu saja Kemudian caranya adalah Seperti tadi Hanya saja pas masuk ke C Senar 2 ini ya Senar 2 fret 3 Pakai kelingking seperti biasa Kemudian senar 1 fret 1 Eh, senar 1 fret 3 Kita ulangi Senar 2 fret 3 Senar 1 fret 3 Diselai Ke senar 1 fret 5 Balik lagi ke 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi hanya berbeda di pas masuk ke C-nya di awalnya ya Ada slide gitu ya Oke, kita masuk ke ref-nya Semoga durasi videonya tidak terlalu lama Untuk ref-nya ini mulai dari senar 2 fret 1 Ke senar 2 fret 3 Kita contohkan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dan ceramanya Untuk chord-nya di rev ini C, G A minor E minor F C B minor G Kenapa kita harus tau chord nya? Karena main finger style itu Bass dan Melody Dan chord itu Bass nya itu yang tentunya senar yang paling Atas dari chord tersebut Kayak C, bass nya ini G, A minor E minor Jadi yang paling atas E, C, D minor G Oke kita lanjut Jadi mulai dari senar 2 Fret 1 Ke senar 2 fret 3 Kemudian masuk ke C Dan senar 1 lepas Dipetik Barang Jadi seperti itu Senar 2 fret 3 Ke senar 2 fret 1 Senar 2 fret 3 lagi Masuk ke G Tapi bass nya pake Ini ya Senar 5 fret 2 Kemudian senar 3 2 kali Dilepas ya Ini yang mekan cuman bass doang Oke kita ulangi Kemudian Kemudian masuk ke kunci A minor Dimulai dari senar 3 fret 2 Senar 1 lepas Kemudian senar 1 Eh senar 1 Senar ulangi ulangi ya Sorry sorry Senar 3 fret 2 Senar 2 lepas Senar 2 fret 1 Sambil posisi chord A minor ya Petik aja bareng semua Senar 3 fret 2 dulu Senar 2 lepas Masuk senar 2 fret 1 Sambil posisi A minor dan petik semua Kemudian senar 2 fret 1 Senar 2 0 Lepas Senar 3 fret 2 Senar 2 lepas Masuk ke E minor Setelah E minor Sambil senar 3 lepas 2 kali Oke kita ulangi dulu Oke kita masuk ke F Jadi setelah E minor Senar kita masuk ke F Dimulai dari senar 2 fret 1 Ke senar 2 fret 3 F Senar 1 nya gak ditekan ya Jadi dilepas Petiknya bareng Kemudian senar 1 sekitar 3 kali 1 2 2 2 3 4 Oh 4 maksud saya Senar 2 fret 3 Ke senar 2 fret 1 Balik lagi ke senar 2 fret 3 Masuk ke kunci C Senar 1 di fret 3 Ditekan sama klinkingnya Oke jadi seperti itu kita ulangi Oke jadi seperti itu kita ulangi Sip seperti itu ya Kemudian masuk ke D minor Dari fret 3 Eh fret 3 Senar 3 fret 2 Senar 2 fret 1 Eh senar 2 nya lepas dulu Senar 3 fret 2 Senar 2 lepas dulu Masuk senar 2 fret 1 Sambil kunci D minor Tapi D minor nya yang seperti ini Bawahnya gak ditekan Yang dilepas aja Barang petik Masuk G Sambil senar 2 fret 3 nya tekan Menggunakan klinking Oh gak enggak Sorry sorry bentar Saya contohin dulu ya Seperti itu ya Jadi untuk masuk ke D minor nya Senar 3 fret 2 Kemudian senar 2 lepas Kemudian senar 2 fret 1 Sambil D minor bareng Petik bareng ya Sekitar 4 kali Masuk ke G Posisi senar 2 fret 1 ditekan Kemudian Masuk ke senar 1 Fret 1 Kemudian lepas Balik lagi ke senar 1 Senar 2 fret 1 Sambil chord C Ditekan bareng Jadi Oke Kita mainkan Rest nya Dari lagu awal Saja ya Amin Sempur Beck Oh Oh Ho Oh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati